Intro Assalamualaikum anak-anak kelas 5 Jumpa lagi ya di pelajaran matematika Bersama Ustazah Fafa Yuk kita mulai pelajaran hari ini Dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Pada kali ini Kita akan mempelajari Cara menjumlahkan Pecahan campuran Anak-anak tentu masih ingat ya Sebelumnya Contoh-contoh pecahan campuran Misalkan seperti ini 1, 1 per 2 2, 3 per 4 Dan seterusnya Pecahan campuran itu Terdiri dari pecahan biasa Dan bilangan bulat Nah Bagaimana kalau ada 2 pecahan campuran Yang dijumlahkan Sebelum kita menjumlahkan pecahan campuran Anak-anak perlu difahami dulu Langkah-langkahnya Kita cek dulu yang pertama Kita kelompokkan Yang bilangan bulat dengan bilangan bulat Dan pecahan dengan pecahan Kalau sudah dikelompokkan Kemudian Masing-masing kelompok itu Kita jumlahkan Yang bilangan bulat dengan bilangan bulat Pecahan dengan pecahan Hati-hati Hati-hati Untuk menjumlahkan pecahannya Kita perlu mengecek terlebih dahulu Apakah pecahannya Penyebutnya sama Atau berbeda Jika sama Bisa langsung kita jumlahkan Dan pembilangnya Kalau berbeda Maka anak-anak boleh menggunakan cara Disamakan penyebutnya Atau boleh dengan dikali silang Apabila masing-masing kelompok Sudah kita hitung hasilnya Baru kemudian kita Gabungkan menjadi satu Nah ini nanti menjadi hasil akhir Penjumlahan pecahan campuran Lebih jelasnya Perhatikan contoh-contoh Yang ustada berikan berikut ini ya Yang pertama Contoh yang paling mudah Kita akan menjumlahkan pecahan 1-1 per 5 Ditambah 3 per 5 Langkah pertama Kita kelompokkan dulu Bilangan bulatnya Disitu hanya ada satu bilangan bulat Yaitu 1 ya Maka kita tulis 1 saja Pecahan biasa ada 2 Yang pertama 1 per 5 Dan yang kedua 3 per 5 Kita jumlahkan 1 per 5 Ditambah 3 per 5 Ternyata 2 pecahan ini Sudah sama penyebutnya ya Sehingga Boleh langsung dijumlahkan Pembilangnya saja Yaitu 1 ditambah 3 Sehingga Hasilnya adalah 1 4 per 5 Jadi hasil dari 1 1 per 5 Ditambah 3 per 5 Adalah 1 4 per 5 Oke Balanya yang kedua 2 1 per 5 Ditambah 4 2 per 5 Ada 2 Bilangan bulat ya Yaitu 2 dan 4 Ada 2 pecahan biasa juga Yaitu 1 per 5 Dan 2 per 5 Langkah pertama Tadi Kita kelompokkan 2 dan 4 Yang bilangan bulat 1 per 5 Dan 2 per 5 Yang pecahan Biasa Kita jumlahkan Bilangan bulatnya 2 ditambah 4 Hasilnya 6 Kemudian yang pecahan 1 per 5 Ditambah 2 per 5 Itu Penyebutnya sudah sama Kita jumlahkan Pembilangnya saja Yaitu 1 ditambah 2 Kalau sudah kita hitung Hasilnya adalah 6 3 per 5 Ini 2 contoh Yang pecahannya Masih berpenyebut sama Kita mulai contoh Yang penyebutnya Berbeda 1 1 per 5 Ditambah 3 1 per 4 Langkah pertama Kita kelompokkan Bilangan bulat dengan Bilangan bulat Pecahan dengan Pecahan Bilangan bulatnya 1 dan 3 Pecahannya 1 per 5 Dan 1 per 4 Yang bilangan bulat Kita hitung dulu Hasilnya 1 ditambah 3 Adalah 4 Kemudian Yang penjumlahan Pecahan Ustada Menggunakan Cara Dikali silang Dikali silangnya Berarti 1 dikalikan 4 Dan 5 dikalikan 1 Itu untuk pembilang Nah Penyebutnya Tinggal 5 dikalikan dengan 4 Jadi Hasilnya adalah 4 Bilangan bulat Kemudian Yang pecahan 1 kali 4 Itu 4 5 kali 1 Itu 5 Per 5 kali 4 Adalah 20 Kita jumlahkan Hasil lahirnya Ketemu 4 9 Per 20 Kita coba Contoh Soal cerita Ya Anak-anak Ibu membeli 3 1 per 2 Kilogram Gula Untuk Membuat Kue Selanjutnya Karena kurang Ibu meminta Bantuan Ani Membeli lagi 1 3 Per 4 Kilogram Gula Pertanyaannya Berat seluruh gula Yang digunakan Ibu adalah Berapa Jadi 2 pecahan Itu kita Jumlahkan 3 1 per 2 Ditambah 1 3 Per 4 Kita kelompokkan Bilangan bulatnya Dulu Yaitu 3 Dan 1 3 Ditambah 1 1 Per 2 Ditambah 3 Per 4 Kita gunakan Cara kali silang Pembilangnya 1 Dikali 4 Ditambah 2 Dikali 3 Penyebutnya 2 Dikali 4 Hasilnya 8 Kita hitung Bilangan bulatnya 4 Kemudian 1 kali 4 Itu 4 2 kali 3 Itu 6 Jadi hasilnya 4 10 Per 8 Anak-anak 4 10 Per 8 Ini Masih Belum Sederhana Maka Kita sederhanakan Dulu Menjadi 5 2 Per 8 Masih Bisa Disederhanakan Lagi 2 Per 8 Itu Masih-masih Dibagi 2 Maka Hasil Akhirnya Yang paling Sederhana Adalah 5 1 Per 4 Oke Anak-anak Demikian penjelasan Ustadah Tentang Penjumlahan Pecahan Campuran Yuk kita coba Pada Soal-soal Latihan Yang ada Di Google Form Semangat Anak-anak Terima kasih Sampai jumpa Ustadah Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada